Intro Hai 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 football lovers Ketemu lagi nih di channel I'm Free Kick Nah kali ini I'm Free Kick akan membahas fakta mengembirakan Tentang kembalinya Andre Octavianca double pivot kesayangan Faryusa ini Berita ini tentu sangat mengembirakan untuk persiapan timnas Indonesia U19 Di ajak kualifikasi AFC U19 Cup ya Welcome back Cobra Sssssss Eih, neng jadi kayak ratu ular deh mudah sis Oke deh sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel I'm Free Kick ya Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya Agar football lovers tak pernah ketinggalan informasi terbaru dari dunia sepak bola Selain 6 Loh Pencinta sejati timnas Aswan Faryusa ini Tentu merindukan kepingan puzzle timnas U16 Yang tidak dibawa di ajang AFF U18 U Championship 2019 di Vietnam ya Yaps, Andre Cobra Otaviansyah Selain 6 nama geladang yang dimiliki timnas U19 saat ini Yaitu David Maulana, Brilian Aldama, Bekam Putra, Randy Juliansyah, Braifatari, dan Teoda Kostanumberi Sebenarnya pelatih Faryusa ini masih memiliki satu nama yang bisa menjadi andalan Adalah Andre Octaviansyah, sosok yang dimaksud Andre adalah andalan Fary kala ia membesu timnas U16 Andre pun berkontribusi besar dalam mengantarkan Indonesia menjuarai piala AFF U16 2018 Visi main dan pergerakan individunya menjadi bagian penting dari lini tengah timnas Namun saat Fary mempersiapkan tim terjun di piala AFF U18 2019 lalu Andre tak bisa diikut sertakan dalam squad Pasalnya, ia masih dalam masa pemulihan cedera miniskus yang didapat dalam program Garuda Select Kini Fary mendapat kabar bahwa Andre telah pulih Ia pun berencana memanggilnya lagi untuk terjun di kualifikasi piala AFF U19 2020 pada November Dan nama Andre Octaviansyah dan Fadilanurahman memang muncul di antara 30 nama pemain Yang dipanggil Faryusa ini untuk mengikuti training camp Faryusa ini mengaku Andre sudah dapat semacam sertifikat dari rumah sakit royal Dimana dia dirawat bahwa Andre sudah siap berlatih kembali dan bermain bola lagi Selama ini Fary masih menjadi trio gelandang yang pas untuk menghuni lini tengahnya Fary masih mencari komposisi yang pas untuk tandem David Maulana Theo Numberi, Ahmad Imam Zakiri dan Brai Fatari dipasang bergantian namun belum ada yang pas Kehadiran Andre tentu akan sangat membantu Fary dalam menyusun rencana dan game plan timnas Indonesia U19 Apalagi lawan-lawan yang dihadapi anak asuhnya di grup K kualifikasi AFC U19 Cup tergolong cukup merepotkan nih Selain Korea Utara, timnas Indonesia akan menghadapi Hong Kong dan Timor Leste Nah semoga Andre Octaviansyah sudah benar-benar sembuh total dan kehadirannya memberikan dampak maksimal Untuk timnas Indonesia U19 ya Paling penting pastinya mampu meloloskan timnas Indonesia U19 di kualifikasi grup AFC U19 Cup 2019 Semangat Kobra! Oke deh sampai disini dulu ya Football Lovers Jangan lupa berikan komentar terbaikmu untuk kembalinya Andre Otaviansyah Double pivot kesayangan Fary Hussaini Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah! Sub indo by broth3rmax